Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Tovan di Global 1 Channel teman-teman kita akan perbaiki ini salah satu hair dryer yang rusak ya kemarin jadi rusaknya karena mati total ya gak tau kenapa tiba-tiba mati gitu aja guys jadi ini adalah hair dryer yang seperti ini bentuknya kita lihat dulu mereknya merek apa ya mereknya agak bor model produk GHD N700A daya pengenannya 700W tegangannya 210-240V frekuensinya 50-60Hz oke langsung aja kita tes dulu apakah dia benar-benar mati total kita cek dulu ya guys oke guys ya kita coba disini dan ternyata dia tidak nyala juga manasnya jadi kipasnya mati dan untuk memanasnya juga mati jadi disini langsung aja kita bongkar dulu ya guys nah untuk membongkarnya kita buka seperti ini ya kita cabut aja dan oke biasanya ada yang dibuka sampingnya seperti ini dan kebetulan disini yang ini adalah ada bautnya ya untuk tipe ini jadi kita buka dulu bautnya disini nah kita bongkar kayak gini ya guys tinggal kita goyang-goyang seperti ini ini sebenarnya udah terbuka disini guys nah seperti ini ya cara membukanya jadi kita paksa aja udah lepas guys ya seperti ini pengisiannya nah ini udah lepas jadi kita tinggal cek dulu perkabelannya disini oke kita lanjutkan ke posisi ini posisi dioda atau posisi kalau nyambung dia bunyi seperti ini ya nah jadi kita cek dulu perkabelannya apakah perkabelannya ada yang putus atau enggak jadi kita coba dulu untuk colokan yang sebelah atas ini dengan warna biru ini ya nah ini tidak bunyi coba kita pindahkan nah berarti ini gak apa-apa kabelnya coba yang sebelah sini kita cek di kabel warna putih ya nah karena kabel nah karena kabel putihnya di dalam jadi kita buka dulu nah tadi kalian bukanya tinggal dicabut aja kayak gitu ya guys nah jadi baru kelihatan disini kabel putihnya mengarah ke elemen sini ya jadi sekarang kita cek apakah kabel putihnya itu masih nyambung atau enggak karena kebanyakan sih kalau untuk headdry kayak gini kan kabelnya tipis nih yang disini pasti ada yang putus seperti itu kebanyakan ya ini kita tes dulu nah kalau bunyi berarti nyambung ya nah ini kita tes dulu ke sini oke nah ini putih ya tidak menyambung sama sekali kalau yang bawah ini coba kita cek kalau yang ini kan ada warna biru dan putih ya nah kalau yang biru dia terhubung sekarang kita pindah yang putih harusnya terhubung ya disini oke dia tidak terhubung ya jadi ininya enggak apa-apa sih nah berarti dia fix ini kabelnya putus yuk langsung aja kita ganti kabelnya dulu guys jadi kita tinggal ganti kabel ini guys ya oke guys jadi karena putusnya disini ya jadi ini saya sambung pakai kabel seperti ini jadi putusnya ini masih di bawahnya ini masih di tengah-tengah jadi saya sambung seperti ini terus ini saya sambung lagi seperti ini ya sambung disini nah oke jadi sekarang kita coba cek semua kabel-kabelnya motornya harus bunyi ya setel di dioda nah sekarang yang putih ini udah bunyi sekarang kita rakit lagi dan kita pasang ulang ya oke guys saatnya kita coba ya kita tancapkan seperti ini dan kita akan lihat hasilnya oke oke udah mulai hangat ya oke jadi udah berhasil teman-teman ya jadi videonya seperti ini aja jadi caranya gampang kebanyakan sih untuk hair dryer yang seperti ini itu adalah kabelnya yang putus jadi nanti kita ya kita akalin lah gimana supaya rapi lagi teman-teman ya yang jelas seperti ini dulu video kita hari ini semoga bermanfaat jangan lupa di like share subscribe dan aktifkan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax